Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ala ni'mati al-iman wa'l-islam Alhamdulillah Alladzi bin ni'mati Tatimus Salihat Allahumma salli wa sallim Ala siyidina Muhammad Wa ala ala sohabi ajma'in Amma ba'du Yang kami hormati guru kita semua Habib Muhammad Al-Kaf Yang kami hormati jamaah Kajian Majlis Ta'lin Baitul Ma'arif Pertama sekali kita bersama Bersyukur kehadirat Allah SWT Pada malam hari ini kita bersama hadir Untuk memulai kajian baru Yaitu kitab Nur Muhammad Insya Allah akan dikajirudin Pada minggu pertama setiap bulannya Dan informasi Informasi bahwa insya Allah Majlis Ta'lin Baitul Ma'arif Juga akan mengadakan Zikir dan Ngaji bareng Ngaji dan zikir bersama Di alam terbuka Yang kemarin telah survei tempat Dan insya Allah Semoga tidak ada halangan Pelaksanaannya Hari Minggu Tanggal 27 Maret Kita berangkat jam 9 Kemudian bermalam Malam Senin disana Dan pagi pulang Tanggal 27 Tanggal 27 Jam 9 pagi Kemudian sebelum dimulai kajian Dimohon doanya Untuk Saudara kita Yang di blok ledok Pada minggu kemarin Meninggal dunia Yaitu Saudara Bapak Ahmad Dan fatihah ini juga Mendoakan untuk Anaknya Kang Fakih Siti Halimah Yang lagi dirawat Di rumah sakit Mitra Plumbon Kemudian untuk Anaknya Mas Kiki Zera Yang mondok di Kampung Damai Sekarang lagi sakit Dan sedang berikita berobat Kemudian juga untuk Saudara-saudara kita yang lain Yang lagi diuji dengan sakitnya Semoga Allah berikan kesabaran Dengan ujian sakitnya Dan diberikan kesehatan Kesembuhan Dengan ikhtiar berobatnya Demikian informasinya Dan mari kita sama-sama ikuti Kajian Nur Muhammad Yang akan disampaikan oleh guru kita Yang kami hormati Al-Habib Muhammad Al-Kaf Kepada beliau kami silakan Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai hajian Kita baca salawat sedikit Untuk mengambil berkah dari nurnya Rasulullah Dan nanti juga Ya Ibakir Haji Bakir kita minta untuk Membaca sedikit salawat Dan pantun Salawat kushtur Salawat kushtur Salawat Allah Tidakshab Ashraf al-Rusli al-Ataib Wata'umul ala jam'an Mabaja nuru al-Kawakib Aqbala sa'adu alayna Walhana min kulli janib Falana al-Bushra bi-sadin Jana min khayri wahib Salawat Allah Tidakshab Ashraf al-Rusli al-Ataib Wata'umul ala jam'an Mabaja nuru al-Kawakib Assalamualaikum Astaghfirullah Minal khatayah Rabi syedani Ilman nabi'ah Wa wafiqni Amalan salihah Ya Rasulullah Salamun alaikum Ya Rabi asani Wata'u al-Rajib Afwata'u al-Yajirat al-Alamin Yahu'u al-Yajirat al-Yajirat al-Juj Amalan salihah Amalan salihah Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Bukan hanya oleh kawan, bahkan lawan pun melihat itu masih ada celah-celah yang mereka masih bisa mempertanyakan pembahasan itu kebenarannya, validitasnya. Karena itu saya berusaha, meskipun ini sebetulnya pembahasan jelimet ya, saya tidak memasuki wilayah-wilayah yang jelimet yang itu bukan menyelesaikan masalah, kadang-kadang malah menambah masalah. Saya berusaha berbicara sesuai dengan kemampuan saya menelah itu dan juga mengukur kemampuan mukhotob orang yang kita hadapi, sehingga orang yang dengan pemahaman yang sederhanapun insyaallah pada dataran tertentu bisa menangkapnya. Tentu sudah banyak kitab, puluhan kitab yang ditulis tentang ini, tentang tema ini, Hakikat Muhammadiyah. Dari kitab yang kecil, risalah kecil, sampai kitab yang tebal-tebal. Nah diantara kitab yang tebal, kira-kira 527 alaman itu. Al-Hakikat Muhammadiyah, indah akta bisada as-sufiyah, islaman, wa imanan, wa ihsanan, karya al-arif billah, Syekh Yusuf Nabhani. Seorang ulama dari Palestine dan seorang sufi pengembara lah, karena dia masuk dari beberapa tariqah. Nah dia ini termasuk diantara kitab yang tebal, yang membahas Hakikat Muhammadiyah menurut aktor sahadah sufiah, pendapat-pendapat sufi yang ternama. Ini nanti salah satu rujukan yang kita telah, tetapi saya ambil, karena ini tidak kurang dari 527 alaman, saya ambil bagian-bagian yang menurut saya itu penting. Dengan izin Allah, insya Allah nanti hasil daripada diskusi kita, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya sekedar dokumentasi visual, tapi insya Allah nanti kita akan dokumentasikan secara tertulis, insya Allah. Dalam pengertian, mudah-mudahan apa namanya gajan ini nanti berakhir pada sebuah bukulah, meskipun buku kecil lah. Insya Allah nanti itu akan menjadi nur bagi kita semua, insya Allah. Nah, dan nanti karena itu saya minta masukan-masukan, penyempurnaan-penyempurnaan, dan pertanyaan-pertanyaan apa saja silahkan disampaikan, kan enggak selalu pertanyaan itu harus bisa dijawab, kan ya. Yang bisa dijawab, dijawab, yang enggak bisa dijawab, ya dicari jawabannya, enggak tahu kemana nanti, kan gitu. Yang penting tidak ada batasan untuk orang bertanya. Nah, dan dibalik pertanyaan itu nanti terjadi hal-hal ilmu-ilmu berkembang dan ada kebaruan-kebaruan. Ya, ini segedar pembuka dari saya. Dan kalau memungkinkan, tapi ini belum pasti, saya mungkin tulis risalah untuk sebagian asadid, untuk sebagian para masyayih dalam bahasa Arab, itu nanti akan menjadi pelengkap. Karena bahasa Arab itu kelebihannya, kalimatnya pendek, tapi bisa menjelaskan banyak hal. Bahasa yang tidak bertele-tele itu ya bahasa Arab. Oke, bahkan itu kita mohon niat yang baik, para jamaah, karena kita bicara tentang nurul anwar, pusat cahaya, yaitu kanjeng Nabi. Dan kita berharap, pembahasan ini akan menambah mahabba kita kepada Rasulullah. Semakin menambah mahabba kepada Rasulullah. Oke, saya awali ini dengan sebuah syair dari penyair namanya Hafidh, Hafidh Sirozi. Dalam syairnya, di awal bukunya, di awal kitab syairnya, dia mengatakan, Yang kalau saya terjemahkan bebas begini. Wahai orang yang menuang gelas, Wahai orang yang mabuk, tapi bukan mabuk yang itu ya, Adri Kaksan, putarkanlah, ini sudah mulai mutar kan, Putarkanlah gelas, cawan, lalu minumlah. Cinta itu tampak, tampak muda di awal. Awalnya kelihatan muda, gampang, lalu nanti Anda jangan herang. Justru dibalik kegampangannya itu ada kesulitan. Jadi malam hari ini, kita semua insyaallah akan mengedarkan, meminum. Insyaallah syaroban tahuroh, minuman yang suci, yang bening, Yang itu akan, kalau kita hayati, kita amalkan, Itu akan menghilangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercelah yang ada dalam diri kita. Nah, oke, pembahasan ini diawali dengan pertanyaan begini, Karena biasanya kalau orang membahas, apa pentingnya membahas masalah ini? Kan gitu, apalagi sudah pernah dibahas, kan gitu. Apa pentingnya? Yang pertama, Setiap manusia punya potensi untuk mencintai. Ya, dalam bentuk potensi ya. Setiap manusia punya potensi untuk mencintai. Ya, berarti seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya, berarti seluruh manusia yang possiamo menyanyikan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.